hai oke selamat datang kembali silok hari ini aku mau buat konten tentang perkembangan akun akun baru yang aku buat kemarin ini harusnya minggu keduanya ya minggu kedua yang minggu pertama sih sebenarnya minggu pertama jadi konten kedua untuk setelah aku buat akunnya artinya aku buat dari kemarin sih ya temen-temen ini aku buatnya harusnya hari Selasa kemarin eh cuman sekarang aku buat hari Kamis karena kemarin aku lagi sibuk nyusun skripsi jadi sekarang baru aku bisa buat kontennya gitu ya Oke langsung aja aku masuk di sini untuk komen sekarang yang aku punya ini masih sederhana banget ya untuk komen sendiri yang aku beli cuma satu di si roadway aku beli roadway kemudian sipu yang aku dapatkan di perjalanan air tahun kemudian sih ini juga aku dapatkan dari event ini juga saya dapatkan dari event kayak gitu ya sama pemain merah ya kita dapatkan dari misi-misi harian sama syurik ini eh kita dapatkan di awal-awal kayak gitu ya oke beberapa yang aku udah lakukan dalam satu minggu kemarin aku cuma menjalankan misi harian sama beberapa yang pertama itu mungkin aku kemarin aku ganti ini ya temen-temen nanti kontrol gameplaynya aku ganti kontrol gameplaynya beberapa aku ganti untuk sticknya yang mengambang aku nggak aktifkan biar enak kita gunakan yang sticknya menggerakkan pemain kayak gitu ini aku nggak aktifkan kemudian ukuran sticknya besar kemudian ukuran tombolnya ini aktif ini sih untuk settingan nunggu kemarin kemudian kemudian radar-radar nya nggak usah diaktifin ya Oke itu aja untuk yang di bagian peraturan stick-sticknya gitu ya kemudian kita langsung aja main ini menyelesaikan misi ya menyelesaikan misi ini diselesaikan lagi seperti biasa kemudian aku kesini ya mau aku memperlihatkan perjalanan ikon kemarin perjalanan ikon kemarin ini di negara aku udah selesai aku udah dapatkan si puyol di sini kayak gitu aku sudah dapatkan puyol walaupun harganya cuma 200 ribu kayak gitu tapi kalau kita menyelesaikan ini banyak kita dapatkan dari koin nanti peningkatan peningkatan kemarin banyak kemudian minggu depan atau minggu ini nanti aku mau selesaikan si geret kiret ini geretnya aku mau selesaikan supaya kita dapatkan si geret kayak gitu ya Oke untuk target minggu depan itu kemudian aku ini udah punya koin 2 juta guys aku udah punya koin 2 juta kayak gitu ya ini aku bisa belikan untuk pemain menurutku aku bisa dapatkan empat pemain atau dua pemain kalau yang harga 1 juta kayak gitu ya ini timku membutuhkan sebenarnya dari keeper si keeper ya lebih dari keeper kita beli aja kita beli aja kalau kita beli teman-teman kita ke pasar kayak gitu sekarang harga di pasar kalau nggak salah ini semuanya turun banget ini pemain 97 aja udah harga 7 juta gila nggak tuh ini coba kita cari kita beli keeper aja ya kita lihat masih posisi beli keeper nggak ya saya lihat-lihat dulu aja kalau ada yang cocok kita beli kalau nggak ada nggak usah beli nggak ya beli nggak ya tahunnya kita beli keeper itu ini keeper atletico kayak gitu persiapan untuk di atletico nanti kita untuk dapat sih siapa kasilas atau beli John oblak aja ya dan oblong murah sih sana udah um John oblak ungu ya aku akan beli John oblak aja ya ini juga harganya murah banget cuma Rp570.000 dan lumayan banyak yang jual kayak gitu ya walaupun saya gigi keeper-keeper disini banyak yang GG harganya murah-murah aku kenapa aku beli yang John oblak kayak gitu ya aku beli John oblak nanti ini fungsinya ada fungsinya dong guys ya kan fungsinya di sini diperjalanan icon diperjalanan setelah aku menyelesaikan si di Liga Bini sini kamu tuh pemain primer nih keeper pemain primer gua tapi kalau di tim disini aku tuh membutuhkan 11 pemain atletico Madrid pemain atletico Madrid salah satu keperti yang menurutku lumayan bagus sih John oblak 91 yang umum dan dia harganya murah kayak gitu ya udah jadi overall timku jadi 93 mantap gak tuh kita lihat skill kemahirannya pengawalan pengawalan nggak terlalu bagus sih untuk si ini CB yang bagus di CBC ini jago-jago sama pengawalan pengawalan lumayan sebenarnya tapi aku kurang tertarik kalau di pengawalan hmm udah 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 sih ini over aku udah 97 Oke seperti biasa mungkin aku akan menyelesaikan misi-misi harian aja ya coba kita langsung-langsung aja gitu ya di mana gimana nih guys kita masuk di bagian latihan harian aja ya latihan harian aja ya rutinitas kita meskipun disini aku masih sekali terus aku skip aja gitu ya ini untuk latihan hariannya mau nyoba aja yang kayak gimana timku timku udah sampai 93 gitu sekarang mungkin teman-teman yang baru buat eh tim begitu atau pemain player baru Ayo silahkan kita bareng-bareng buat kembangkan timnya kita bareng-bareng kayak gitu nanti kita bahas aja satu minggu ini perkembangan udah sampai mana overallnya udah berapa gitu oke langsung main oke goal dari ketia 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 main Arsenal nih guys itu aku dapatkan dari event ya dari event sekarang kick off oh iya habis ini aku mau liatin ini aja ya guys ya aku mau liatin misi yang harus temen-temen selesaikan ya Oh misi yang donah rumah misi yang harus selesaikan itu ada di misi harian itu di bagian bawah itu itu masih beberapa yang aku belum selesaikan soalnya aku bukanya nih hanya menyelesaikan misi loh guys serius aku enggak puse-puse banget nih fokus banget nih aku nih punya lagi fokus script sih guys kalau aku fokus ini udah overallnya bisa 100 sih saya sekarang juga harga pemain murah-murah gitu apalagi uangku sekarang masih ada 1 juta lebih gitu kan bisa banget tuh beli pemain oke goal guys biasanya kalian main di latihan harian ngegold berapa guys kok biasanya minuman ya lima lah ya minimal supaya misi harian di ngegold 20 itu lebih gampang biar kita main diri value itu main satu kali aja udah selesai kayak gitu pelanggaran udah mesi ini selesai 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 ada selesai wane white kecil ya masih gampang wane-wane gold manih cantik banget mania oke selesai oke selesai ini yang duanya aku skip aja ya seperti biasa kita selesaikan misi-misi kayak gitu kemudian ini ditur liga untuk ditur liga aja itu belum bisa menyelesaikan ya guys oke cuma satu kali main ditur liga gitu kan artinya nih token turiga aku ini udah udah seratusan nih kalau aku selesai Inder kemarin gimana kok saya selesai misinya dia parah banget ya enggak apa-apa pelan-pelan aja enggak usah aku nih ngembangin aku diri enggak cover banget gitu yang cover itu harus selesai hari ini gitu oke gitu nah ini yang aku mau campain guys ya yang bagian sini Aduh Oh aku udah level 14 Oh ya kita menemukan level 14 untuk batas kemestrinya udah 68 kayak gitu dan dapat formasi yang baru yang ini ya jago seluruh bermain bagian empat begitu itu ya teman-teman ini gampang-pangin sebenernya menyelesaikan ini aku tinggal main 10 kali laga serangan versus main kali malaga satu lawan satu gitu terus aku bisa dapat ini hadiahnya tiga pemain elite emas tiga pemain merah lima pemain emas peningkatan kemahiran kayak gitu ini jangan lupa diselesaikan ini aku belum selesai parah banget harusnya udah selesai ya bener nggak apa-apa ini aku mau menginfokan aja perkembangan timku udah seminggu ini segini udah sebesar ini sekarang sebesar ya padahal masih kecil kayak gitu masih overall 93 kayak gitu kemudian jangan lupa teman-teman menyelesaikan di starpas untuk meningkatkan starpasnya sendiri main di rival divisi kayak gitu oke kemudian ini aku di rival divisi sendiri nah ini jarang banget aku push rival divisi sendiri aku di sini Pro Pro2 kayak gitu ya di Pro2 saya coba-coba kembali satu kali ya guys ini Pro2 menang terus menang terus pasti peluang bagus soalnya ya overall timku udah lumayan kayak gitu di Pro2 habisnya udah Pro3 eh ternyata guys peluangku jelek banget terus ini baru aku main di sini peluangku jelek banget pas banget lagi pas buat konten peluangnya ya udah lah ya so Pak kita bisa menang ke-93 merahnya pem overall ke-91 ya peluangnya bagus astaga barunya pemain ini orang merupakan ya pemain Hai proses 100 gile kok bisa di Pro1 sih ini mah kayaknya abis lurung-urung-urung nih orang-orang gini parah banget ya eh 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 parah banget nih misalnya ketemu orang gini anjir banget kenapa sebuat konten lagi eh 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 aduh kan kalau bodi pemain gua mau pemain-pemain emas lagi ini cocoknya lawan aku besar kumah kalau gini nanti kita lihat ya sekuatnya dia seperti apa eh eh tahan loh eh sulit aku ngegol udah peluang jelek seriusan gila banget sih yang mau orang yang lagi ini biasanya orang yang abis nurunin ringnya terus mau naikin lagi nih lihat banget jadi di nurunin ring coba kita lihat ya telet eh sekolah dia sedih baru main di sini dan aku baru kekalahan pertama kali ini kita lihat ya telet profil Hai anjir 117 obranya guys gila banget ini orang nih tapi juga sih Oh divisi tertinggi kelas dunia 2 lho ini orang nggak niat sih tapi dengan niat ya ningkatin ini memang bolet anjir ya kan kita lihat pemainnya udah akun besar udah 100 semua pemainnya nih gila banget terus level timnya udah akunnya udah 49 dong gede berapa ya ini loh rekol kemarin menang terus kali ini aku buat konten malah langsung kalah gitu ya ketemu yang GG kayak gitu tapi nggak apa-apa itu pelajaran untuk kita semua karena nggak semua ternyata yang rendah-rendah ya itu komennya kecil-kecil juga tadi pemain lama yang enggak main lho heran aku sama dia tuh dia nggak main rivalisi ya itu main ini serangan versus satu lawan satu enggak ada rangnya versus pun cuma pro 3 dengan pemain seperti itu gila gila banget seorang apa dia tertikredasi terus ya oke mungkin itu aja ya konten hari ini guys ini untuk perkembangan timku seperti ini oke terima kasih udah menonton dengan perkembangan timku yang sudah seperti ini aku nanti selesai semuanya jangan lupa teman-teman semangat ini meningkatkan overall tim meningkatkan timnya jangan lupa kontrol koin-koin yang banyak ya karena nanti menurutku nanti ada waktunya kita beli pemain yang GG mungkin pemain 99 yang harganya cuma bisa 5 juta atau 2 juta ah mungkin kalau harga 2 juta ya 97 lah ya soalnya nih di pasar aja udah pantau-pantau ini temen-temen harga pemain itu turun semua coba nih Aduh ngelag nih coba lihat pemain 95 aja udah 2 juta kayak gitu ya eh modrik loka modrik aja udah 97 kembali Firmino Sembilan cuma 1 juta 2 juta lah ya eh gila enggak tuh Anderson cuma 5 juta jadi temen-temen sekarang peluangnya untuk meningkat compare dengan cepat tinggi itu udah besar banget guys Oke mungkin next minggu depan kita ketemu lagi dengan akun ini overall ku sekarang udah 93 mungkin aku bisa sebenarnya ningkatin lagi cuman next aja lah ya nggak usah ditinggalkan maksimal karena aku menyimpan koin-ko begitu Oke untuk hari ini bye bye